Halo semuanya hari ini kita mau masak ayam kecap jadi kita membutuhkan beberapa bahan dan makanan ini pasti disukai oleh anak-anak karena rasanya manis kurih dan segar ya jadi bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat ayam kecap ini kita membutuhkan disini ada empat siung bawang putih sudah dicincang lalu ini ada bawang bombay seperempat bawang-bombay yang besar ya kalau yang bawang kecil setengah ini kita potong-potong aja kira-kira sekitar satu senti kalau bawang merah yang kecil mungkin sekitar 3-4 siung ini diiris aja lalu daun bawang satu batang ini batangnya dan ini daunnya daunnya potong aja agak-agak besar sekitar satu senti ini ada tomat separuh sudah buang biji dan dipotong sekitar sebesar satu senti jadi saya hanya ada satu kentang di sini pakai dua kentang lebih pas ya ukurannya ini ada empat buat telur yang sudah direbus telurnya ini rebusnya jangan lama-lama karena kan nanti kita akan campur lagi kemasakan jadi kira-kira kita rebus kita 7 menit 7-8 menit karena kalau nanti telurnya terlalu matang lalu ini ada ayam separuh ayam ini saya pakai ayam negeri jadi ini baru selesai di-frost ya baru selesai dicairkan ke biasanya saya taruh dari kulkas itu kira-kira dari kulkas atas itu kira-kira saya turunin ke kulkas bawah sekitar 14 sampai 15 jam baru saya keluarin dari kulkas bawah ke suhu ruang jadi jangan langsung keluarin dari freezer langsung ke suhu ruang itu akan merusak lebih merusak nutrisi ayam jadi lebih baik dari suhu freezer ke kulkas suhu bawah baru setelah itu ke suhu ruang ya jadi ini kira-kira ada 450-500 gram kira-kira ini ayam dengan tulangnya ya ya kita akan mulai memasaknya jadi bahan-bahannya Oh ya satu lagi ketinggalan ini ada sedikit jahe kalau enggak ada di skip juga boleh tapi lebih wangi kalau pakai jahe ya ya kita akan segera mulai memasaknya ya jadi kita mau mulai memasaknya kita panaskan pan seperti biasa pakai non-stick api jangan besar-besar biar non-sticknya awet dan nggak cepet terkelupas saya masukin kira-kira dua sendok makan minyak minyak sayur minyak apa aja boleh pertama-tama kita masukin dulu jahe jahe yang sudah kita cincang halus nah ayam kecap ini cocok banget dimakan sama nasi Hainan rice cooker yang sudah di-upload kemarin itu ya nanti mungkin linknya biar Pak Dono taruh di deskripsi bagaimana cara membuat nasi ayam Hai Hainan rice cooker dengan makan lauknya dengan ayam kecap ini enak banget ya setelah Hai wangi jahenya udah keluar kita akan masukin bawang bombaynya setelah itu kita masukin bawang merahnya ini bawang merahnya udah berubah warna ya ini tomat daun bawang belakangan ya ditaruhnya kita singkirkan dulu begitu bawang putihnya udah wangi kita akan masukin ayamnya ya ya ini kita masak dulu ayamnya sebentar diantara bawang bawangannya kita masak ayamnya sebentar kita keluarin airnya ya kira-kira mungkin dua menit satu sisi dan dua menit lagi sisi yang lain ya kita mulai membumbui kita taruh kira-kira dua sendok makan dan saus tiram ya cukup lalu kecap kira-kira 6 sendok makan 2 3 4 5 6 kasih sekitar 1 sendok makan kecap ikan kita kasih lada sedikit dan sedikit bulu garam kira-kira seperempat sendok teh kita akan aduk kita masak sampai kecapnya caramelize kita masak kira-kira satu menit bumbu dari segala bumbu untuk ayam kecap ini supaya dia lebih nikmat kita membutuhkan namanya spice powder atau five spice powder five spices powder jadi dia bilangnya bumbu ngokyong kali ya kalau orang bangka ya kita taruh kita taruh dulu seperempat sendok teh nah ini gak boleh di skip ya five spice powder ini kalau enggak wanginya beda ya meskipun begini aja udah wangi ya tapi dengan menggunakan five spice powder ini five spices powder susah banget atau bumbu ngoyong ini ini enak banget wanginya jauh lebih enak daripada kalau enggak pakai setengah sendok teh nah ini kecapnya udah mulai caramelize ya kita akan siram dengan air dan kita masak lagi bersama dengan telur dan kentang ya kita akan masukkan kira-kira 400 ml air ya oke di tahap ini kita masukin batang daun bawangnya dengan tomatnya dan kita juga masukin kentangnya telurnya kapan masukin bentar lagi kira-kira sesudah masak 5 menit baru kita masukin telurnya biar telurnya gak terlalu masak nanti dalamnya dia ada warna agak abu-abu gitu di kuning telurnya nah saya gak mau kayak gitu kita akan tutup kita masak kira-kira 5 menit dengan api kecil sambil itu kita kupas telur ya ini sesudah 2 menit jadi telurnya juga udah agak berubah warna gak usah terlalu lama ya jadi demikian ini ayamnya udah matang kentangnya udah matang semua sudah matang jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya semoga suka dengan resep-resep kami ya bye 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 Bye